Intro Sejarah Arya Wiraraja Sejarah dituliskan oleh para pemenang Dan demikianlah seorang Sri Kerta Raja Sajayawardana Atau lebih dikenal dengan nama Raden Wijaya beserta penerusnya Mampu menerbitkan prasasti-prasasti yang mengisahkan kehebatan seorang Raden Wijaya Dalam membangun kerajaan Majapahit Bukan hanya dalam prasasti yang sejaman Kehebatannya terabadikan dalam Kakawin, Serat, dan Kidung Yang diciptakan ratusan tahun kemudian Di dalam karya-karya sastra tersebut Tersebutlah sebuah nama yang dikatakan menjadi sosok Yang membantu seorang Sri Kerta Raja Sajayawardana Dalam membangun kerajaan baru Kerajaan Majapahit Dia disebut dengan nama Arya Wiraraja Seorang tokoh penting yang hanya disebutkan Dengan beberapa kalimat dalam buku-buku sejarah sekolah Banyak orang yang bertanya tentang keberadaan Arya Wiraraja Karena beliau bukan seorang Raja Mutra Hanya sebatas adipati Sehingga wajar bila mana silsilah keberadaannya kurang jelas Tapi rupanya di mata ahli sejarah Arya Wiraraja mendapat tempat yang istimewa Sehingga selalu tertulis dalam kitab-kitab kuno Namanya tertera jelas termasuk dari mana dan siapa saja keturunannya Seperti yang digambarkan kitab-kitab para raton dan lain sebagainya Demung Nayapati Demung Nayapati merupakan jabatan tinggi negara kala itu Yang kedudukannya sangat dekat dengan Raja Kemudian setelah Prabu Wisnuwardana diganti oleh putranya yang bernama Dandang Gendis Bergelar Prabu Kertanegara Maka Arya Banyakwidi dipindahkan ke Madura Timur Yakni Sungeneb sebagai adipati atau yang setingkat gubernur sekarang Hal tersebut dilakukan karena Sang Prabu melihat adanya hubungan mesra Antara Banyakwidi dengan Mahisa Champaka Yang notabene adalah saudara sepupunya sendiri dari keturunan Ken Arok dengan Ken Dedes Hal mana akan dikhawatirkan kedudukannya sebagai Raja akan tersaingi Apalagi Arya Banyakwidi orang yang cakap dalam strategi dan politik pemerintahan Dikala Prabu Kertanegara mengadakan sidang mahkota Yang dihadiri oleh semua para pembesar kerajaan Di antaranya Demung Nayapati, Arya Banyakwidi, Empu Raganata, Panji Aragani, Kebu Anengak, Kebu Anabrang, Rakyat Tumenggung Wirakerti, Rakyat Rangga Mahisa Rangka, dan lain-lain Sang Prabu menuturkan keinginannya untuk memperluas daerah kekuasaannya hingga keluar Tanah Jawa Yang diincar pertama adalah Kerajaan-Kerajaan Tribwana Raja Mauliwar Madewa Di bawah pimpinan Prabu Dharma Seraya di Suwarnadwiba, Sumatera Lalu minta pendapat pada Arya Banyakwidi atau Wiraraja selaku penasehat politik pengatur strategi perang Oleh banyakwidi diberi pandangan agar hal tersebut perlu dipertimbangkan Karena paling utama adalah menunggu datangnya pembalasan dari negeri Jina Yang mana Sang Prabu pernah menghina utusan Kupilekan Dengan memotong kupingnya karena tersinggung diminta untuk takluk kepada Kaisar Jina Dan bila mana penyerangan ke Suwarnadwiba dilakukan Selayaknya harus mengirimkan telisan di dahulu agar mengetahui kekuatan lawan Rupanya saran dari banyakwidi membuat keretan karah tersinggung dan marah Atas kemarahannya tersebut maka secara halus disingkirkan Atau dibuang ke Sumeneb Madura Timur dengan alasan untuk memantau kedatangan armada Jina di Laut Jawa Tidak hanya Banyakwidi, para pembesar kerajaan yang mendukung pendapat Banyakwidi juga kena ketahnya Seperti patih Empu Raganata diganti oleh Banji Aragani sebagai patih luar Dan Kepu Anengah menjadi patih dalam Empu Raganata sendiri dijadikan ramadiaksa atau penasehat raja Kepu Anabrang diangkat menjadi senopati agung Rakyat Tumengkung Wirakerti dijadikan menteri Anggabaya Rakyat Ranggamahisarangkah tidak diberi kedudukan Perlu diketahui bahwa urutan jabatan di Singasari sebagai berikut Patih Demung Nayapati, Kanuruhan, Rangga, Adipati, Tumengkung, Mantri, Mantri Anggabaya atau Pembantu Atas kejadian tersebut maka Arya Banyakwidi dinohakan atau disingkirkan ke Pulau Madura Dan dijadikan adipati di Sumeneb Yang mana karena rasa marahnya Sang Prabu terhadapnya Dalam kitab Pararaton diceritakan bahwa dinohakan atau disingkirkan yang bunyinya antara lain Sri Ranggauni meninggalkan seorang putra laki-laki bernama Sri Kertanegara Dan Mahisa Campaka meninggalkan seorang putra laki-laki bernama Raden Wijaya Sang Aji Kertanegara menjadi Raja Agung bergelar Batara Siwa Buddha Ada salah seorang bawahnya yang menjadi penasehat dari Dusunangka Diberi nama Arya Wiraraja yang dipercaya Kemudian disingkirkan dan dijadikan adipati di Sumeneb yakni Madura Timur Kemudian diberi kelar adipati Arya Wiraraja Tepatnya pada tanggal 31 Oktober 1269 Masehi Pengangkatan Arya Banyak Widi yang bergelar Arya Wiraraja Dengan dibekali surat keputusan Prabu Kertanegara Pusat pemerintahan Arya Adipati Wiraraja terletak di Batu Putih Sekarang merupakan ibu kota kejamatan di Kabupaten Sumeneb Letak geografis Batu Putih Kalau dilihat dari sektor ekonomi memang sangat tidak menguntungkan Tapi dari faktor situasi perang kala itu sangat strategis Sebab Batu Putih merupakan tanah berbukitan yang tandus Banyak bebatuan dan sangat sulit ditanami padi Karena sulitnya sumber air yang ada Tentunya banyak masyarakat bertanya-tanya Kenapa Arya Wiraraja tidak menempatkan pusat pemerintah hanya di daerah yang subur Seperti Kanding, Kulu-Kulu, Banasare atau daerah Kabupaten Sumeneb yang lain Adipati Arya Wiraraja menempatkan pusat pemerintahan tersebut di sebelah utara Di sebuah bukit yang lebih menonjol dari daerah sekitarnya Merupakan suatu strategi agar dapat melihat dengan jelas ke Laut Jawa Pada saat itu, Kerajaan Kediri mendapat ancaman perang dari penguasa daratan Cina Yakni Kaisar Kubelekan dengan kekuatan tentara tartarnya Yang mencapai ratusan ribu prajurit Serta telah mempunyai pengalaman perang di belahan anterodunia Karena Prabu Kertanegara telah menghinaming Gie utusan Kaisar Kubelekan Dengan memotong telinganya Disebabkan tersinggung atas surat Kubelekan yang bernada melecehkan Kertanegara Dengan terlihatnya armada pasukan Cina di Laut Jawa Maka secara cepat Arya Wiraraja mengirimkan kurir ke pusat pemerintahan Singasari Agar mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengantisipasi serangan tentara tartar Di samping itu juga Arya Wiraraja mempersiapkan pasukannya untuk memberi bantuan Bila mana sudah terjadi peperangan antara kedua belah pihak Dengan menghantam dari belakang setelah pasukan Cina berada di sekitar utara Kerajaan Singasari Sebagaimana telah diketahui bahwa politik Kertanegara ditujukan pada pembentukan suatu negara besar Dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di wilayah Nusantara Agar dapat menyusun persatuan yang cukup kuat untuk mempertahankan diri terhadap ekspansi dari luar Terutama dari daratan Cina Dengan demikian, Prabu Kertanegara menjalin hubungan dengan Kerajaan Bali Pamalayu atau Sumatera, Borneo atau Kalimantan, Tumasik atau Singapura, Campa atau Kamboja, dan lain sebagainya Rencana yang akan mempersatukan Nusantara gagal tidak bisa dilaksanakan Bukan karena adanya ancaman perang dengan kekaisaran daratan Cina Tetapi dikarenakan adanya serangan dari pihak dalam sendiri Yaitu serangan yang dilakukan oleh Adipati Jaya Katuang yang penuh ambisi untuk menguasai Pulau Jawa Juga karena balas dendam kepada keturunan Ken Arok Sri Rajasa Pada 70 tahun yang lalu, Prabu Kertanegara Raja kediri selaku kakek buyut dari Jaya Katuang Ditaklukang oleh Ken Arok Sri Rajasa Juga kakek buyut Kertanegara dengan berdirinya Kerajaan Singasari Memang sebelumnya telah diketahui oleh Prabu Kertanegara Bahwa keberadaan Adipati Jaya Katuang akan membahayakan kedudukan dirinya Karena dendam turunan yang tidak mudah untuk dihilangkan Yang tidak menutup kemungkinan pada suatu saat akan menghantam dari belakang Namun hal itu agak dikesampingkan Karena ambisi mempersatukan Nusantara jauh lebih besar Untuk mengantisipasi kejolak dendam Jaya Katuang Maka dikawinkan dengan adik Kertanegara bernama Turuk Bali Di samping itu, Tribuana Putri kedua Kertanegara Dikawinkan dengan Arya Arda Raja Putra Jaya Katuang Yang seakan tidak mungkin akan terjadi balas dendam keturunan Karena masih ada hubungan ipar dan besan Perlu diketahui bahwasannya Arya Wiraraja Berteman dengan Jaya Katuang dan sering berhubungan Adanya kemauan Jaya Katuang yang akan balas dendam kepada Prabu Kertanegara Dan akan menghancurkan Singasari tercium oleh Arya Wiraraja Apalagi usulan Arya Wiraraja pernah ditolak Dan dirinya disingkirkan ke Sumeneb oleh Prabu Kertanegara Sehingga dirinya merasa disisihkan Karena Arya Wiraraja memang ahli strategi politik Dan mahir dalam strategi perang Maka dengan adanya kekosongan pasukan di Singasari Dengan pengiriman pala tentara perangnya ke Suwaranadwipa atau Sumatera Di bawah pimpinan Kebu Anabrang Menjadi suatu peluang yang baik untuk melancarkan serangan bagi Jaya Katuang Dengan demikian Maka Arya Wiraraja mengirimkan surat kepada Jaya Katuang Yang diantarkan oleh putranya yang bernama Arya Wirondaya Isi suratnya menurut serat para ratun sebagai berikut Sang Nata Ambatur Wikan Yen Paduka Karsa Amberg Litnguni Mering Patekalan Lawas Prayogini Linakian Samangkin Mumpung Nucu Ingman Zaprayoga Tanah Walang Salisike Tanwonten Bajulipun Sima Sepen Banteng Irawis Eri Atanapisar Pak Tanah Masadarum Wonten Ugo Saman Iro Mung Sayoko Nanging Wus Ombong Tan Gikit Mung Mata Kentur Iro Paduka Raja Hamba Memberitahu Kalau Paduka Bermaksud Berburu Seperti Dulu Kepeladangan Lama Sebaiknya Dilaksanakan Sekarang Saja Di Saat Waktunya Baik Tak Ada Pelalang Seekor Pun Tak Ada Buayanya Macan Pun Sepi Bantengnya Hilang Baik Duri Maupun Ular Tak Ada Memang Ada Singanya Seekor Dan Itu Pun Sudah Ombong Tak Akan Menggigit Hanya Itulah Pesan Hamba Dikala Wirondaya Putra Arya Wiraraja Menghadap Jayakat Uang Didaha Terjadilah Dialog Antara Keduanya Arya Wirondaya Mengatakan Bahwa Ayahnya Sakit Hati Pada Sikap Prabu Kartanegara Yang Dalam Kidung Harsawijaya Disebutkan Tan Terbi Rehing Nagari Arawat-Rawat Kewu Dengan Demikian Maka Jayakat Uang Yakin Bahwa Arya Wiraraja Tidak Akan Mengirimkan Pala Pasukannya Untuk Membantu Prabu Kartanegara Hal Mana Merupakan Peluang Yang Sangat Besar Untuk Melumpuhkan Singasari Yang Ada Di Keraton Saat Itu Hanya Empu Raganata Yang Sudah Tua Seperti Dikatakan Dalam Surat Arya Wiraraja Wonten Ugo Saman Ero Mung Sayu Gonangenghus Ombong Tan Menggigit Memang Ada Singanya Seekor Dan Itu Pun Sudah Ombong Tak Akan Menggigit Yang Disebut Macan Ombong Adalah Empu Raganata Karena Sudah Tua Setelah Diketahui Oleh Prabu Jayakat Uang Bahwa Prabu Kertanegara Kala Itu Sedang Lengah Pada Situasi Keamanan Dalam Negeri Karena Mempersiapkan Pasukannya Untuk Menunggu Serangan Dari Armada Cina Atau Kaisar Kupilekan Selain Sebagian Besar Bala Tentara Kerdiri Dikirim Ke Pantai Pesisir Utara Pulau Jawa Juga Ada Di Luar Pulau Jawa Untuk Menjaga Kerajaan Taklukanya Apalagi Dikuatkan Oleh Surat Dari Aryawira Raja Sebagai Kawannya Yang Telah Menjadi Adipati Di Sumeneb Dengan Demikian Surat Tersebut Merupakan Suatu Masukan Yang Sangat Bagus Dan Juga Sudah Ada Kepastian Bahwa Adipati Sumeneb Tersebut Tidak Akan Ikut Berperang Atau Tidak Mengirimkan Untuk Membantu Prabu Kertanegara Melawan Jaya Katuang Hal Mana Merupakan Kesempatan Yang Baik Untuk Merebut Kembali Negara Yang Dulu Telah Direbut Oleh Ken Arok Dari Tangan Puyuknya Prabu Kertajaya Penyerbuan Jaya Katuang Mulai Bergerak Melakukan Penyerangan Dengan Strategi Pasukan Perangnya Dipecah Menjadi Dua Sebagian Menyerang Melalui Sebelah Utara Singasari Atau Dataran Rendah Malang Dipimpin Oleh Jaran Guyang Dan Yang Sebagian Lagi Melalui Sebelah Selatan Yang Dipimpin Oleh Patih Kebumun Darang Dengan Demikian Pasukan Singasari Menyambut Di Kedung Peluk Untuk Memukul Mundur Serangan Yang Dari Utara Tersebut Pasukan Jaya Katuang Dipukul Habis-habisan Sehingga Banyak Yang Gugur Dan Melarikan Diri Tapi Terus Dikejar Sampai Di Desa Lemah Batang Dan Kapulungan Kemudian Pasukan Jaya Katuang Dipukul Mundur Lagi Dan Lari Ke Desa Rabu Carat Disana Bertemu Dengan Pasukan Yang Sebagiannya Yang Memang Sengaja Dipersiapkan Sebagai Bantuan Yang Letakkan Di Desa Hanyiru Untuk Menghantam Dari Sebelah Timur Selanjutnya Terjadilah Pertempuran Hebat Sehingga Pasukan Singasari Yang Dipimpin Oleh Raden Arda Raja Kewalahan Dan Mundur Ke Desa Kapulungan Disana Mulailah Mengatur Siasat Raden Arda Raja Yang Berbalik Haluan Yang Tadinya Berdiri Di Pihak Mertuanya Sekarang Berputar Arah Membantu Ayah Andanya Dan Bergabung Dengan Pasukan Daha Penyerangan Mulai Dipersiapkan Lagi Dan Ditambah Persiapan Pasukan Yang Ada Di Desa Kurawan Dan Kembang Sari Sedangkan Pasukan Singasari Dibimpin 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 Raden Widjaya Dengan Kekuatan Yang Sudah Terkurang Disamping Banyak Yang Kukur Dan Sebagian Lagi Dibawa Oleh Arya Arda Raja Yang Bergabung Dengan Pasukan Ayah Andanya Meskipun Raden Widjaya Berjuang Bersama Pasukannya Yang Gagah Berani Sangat Tidak Mungkin Baginya Untuk Memenangkan Pertempuran Dengan Kondisi Pasukan Yang Sangat Minim Penghianatan Arya Arda Raja Sangat Berpengaruh Pada Peta Kekuatan Raden Widjaya Maka Semangat Pasukan Raden Widjaya Menjadi Suruk Dan Kemudian Memilih Mundur Bersama Kedua Belas Pengikutnya Yang Masih Setia Antara Lain Satu Lembusora Dua Gajah Pakon Tiga Medang Dangdi Empat Mahisawagal Lima Nambi Enam Banyak Kapu Tujuh Kebuka Petengan Delapan Wirota Sembilan Wiragapati Sepuluh Pamandana Menurut Kitab Negara Kartakama Para Pengikut Raden Widjaya Adalah Banyak Kapu Ranggalawe Pedang Lembusora Dangdi Dan Gajah Pagon Dengan Mundurnya Raden Widjaya Beserta Sisa-sisa Pasukannya Maka Kemenangan Berada Di Pihak Pasukan Daha Yang Dipimpin Oleh Adibati Jayakat Wang Mereka Dengan Mudahnya Memasuki Pusat Kerajaan Singasari Kemudian Prabu Kertanegara Dibunuh Oleh Jayakat Wang Dalam Keadaan Mabuk Minuman Keras Seperti Tua Dan Sebagainya Dan Selanjutnya Pusat Kerajaan Atau Keraton Singasari Dihancurkan Kemudian Pusat Pemerintahan Dipindah Ke Kediri Dan Dikendalikan Oleh Jayakat Wang Pada Tahun 1292 Kala itu Raden Wijaya Dengan Prajuriknya Yang Sedang Menyerang Ke Arah Utara Mendengar Prabu Kartanegara Gugur Lalu Akan Kembali Ke Istana Singasari Untuk Menghancurkan Musuh Di Sana Tapi Terdesak Oleh Prajuridah Yang Sangat Banyak Sehingga Terdesak Mundur Dan Kembali Ke Utara Kemudian Dikejar Oleh Patih Kebu Mendarang Sampai Dibuntak Mereka Ketemu Melihat Pasukan Lawannya Tinggal Sedikit Kebu Mendarang Lalu Mengejar Raden Wijaya Raden Wijaya Lari Ketengah Sawah Dan Terus Dikejar Oleh Kebu Mendarang Begitu Jaraknya Sudah Dekat Maka Raden Wijaya Membanting Singkal Bajak Tepat Di Depan Kebu Mendarang Hingga Lumpur Sawah Muncrat Dan Kena Muka Kebu Mendarang Matanya Dimasuki Lumpur Badannya Terhuyung Lalu Mundur Kebelakang Melihat Kebu Mendarang Mundur Raden Wijaya Lari Bersama Pengikutnya Setelah Jauh Maka Mereka Berkumpul Lembusora Ranggalawe Pedang Gajah Dandang Diberi Celana Geringsing Oleh Raden Wijaya Kemudian Mereka Kembali Memapak Pasukan Daha Yang Masih Mengejar Lembusora Mengamuk Menerjang Musuh Hingga Banyak Yang Mati Setelah Merasa Payah Lalu Mundur Sejenak Raden Wijaya Menggantikan Posisi Lembusora Mengamuk Sekuat Tenaga Hingga Musuh Banyak Yang Mati Setelah Malam Lalu Mereka Menjauh Cari Peristirahatan Pada Pada Malam Hari Ketika Para Prajurit Musuh Tertidur Raden Wijaya Mendatang Mereka Lalu Di Bantai Sekuat Tenaga Hingga Banyak Yang Mati Yang Terbangun Merasa Bingung Saling Dusuk Dengan Kawannya Sendiri Dan Ada Pula Yang Melarikan Diri Pontang Panting Tribuana Tunggadewi Adalah Permaisuri Raden Wijaya Putri Prabu Kertan Negara Kenatawan Musuh Raden Wijaya Mengajak Ranggalawe Untuk Masuk Ke Benteng Musuh Merebut Sang Istri Dari Tangan Musuh Di Tengah Malam Raden Wijaya Menekat Kesarang Musuh Yang Sedang Membuat Api Unggun Maka Tampak Dewi Tribuana Tunggadewi Bersama Dewi Gayatri Bersama Di Tengah Mereka Raden Wijaya Bersama Lembus Sora Menerobos Pertahanan Musuh Mengamuk Sekuat Tenaga Hingga Banyak Yang Tewas Kemudian Dewi Tribuana Tunggadewi Cepat Direbut Lalu Dilarikan Menuju Arah Perkemahannya Sendiri Tapi Dewi Dewi Tertinggal Tertinggal Karena Dikalah Ribut Bersembunyi Dan Masuk Kedalam Perkemahan Tak Lama Kemudian Raden Wijaya Mengajak Lembus Sora Untuk Kembali Lagi Merebut Dewi Gayatri Tapi Ditahan Olehnya Agar Tidak Kembali Mengingat Musuh Sangat Banyak Dan Kalau Dipaksakan Nanti Bagaikan Laron Masuk Kedalam Kobaran Api Kata Lembus Sora Raden Wijaya Menurut Kemudian Raden Wijaya Dengan Pengikut Setianya Menjauh Dari Perkemahan Musuh Ke Arah Utara Keesokan Harinya Dikejar Lagi Oleh Pasukan Daha Sampai Ditelaga Pager Terjadilah Pertempuran Lagi Pasukan Raden Wijaya Sambil Lari Ke Utara Juga Sambil Mempertahankan Diri Terhadap Serangan Lawan Karena Barisan Musuh Lebih Banyak Maka Kejah Pakun Kena Tombak Betis Dan Luka Tembus Setelah Musuh Agak Menurunkan Penyerangannya Maka Raden Wijaya Bersama Pengikutnya Kembali Kedusun Telaga Pager Selanjutnya Menyusup Ke Hutan Yang Sangat Lebat Di Tengah Hutan Mereka Berunding Untuk Melakukan Langkah Selanjutnya Dan Lembusora Mengusulkan Kepada Raden Wijaya Untuk Mengungsi Kemadura Yakni Kepada Kepada Kadipat Arya Viraraja Di Sumenat Rupanya Usul Masih Menjadi Pertanyaan Bagi Raden Wijaya Apakah Kira-kira Arya Viraraja Mau Menerima Mereka Secara Persamaan Ranggalawe Lembusora Dan Nambi Mengatakan Bahwa Arya Viraraja Tidak Akan Merupakan Jasa Baik Leluhur Dari Raden Wijaya Dan Pasti Akan Menerima Kedatangannya Akhirnya Usulan Tersebut Disetujui Dan Berangkatlah Rompongan Kecil Tersebut Menuju Desa Kudadu Yang Kepala Dusun Adalah Macan Kuping Sesampainya Di Kudadu Raden Wijaya Diberi Kelapa Muda Oleh Macan Kuping Untuk Penawar Haus Setelah Diminum Airnya Maka Kelapa Muda Tersebut Dibelah Menjadi Dua Dan Ternyata Berisi Nasi Putih Bersih Para Pengikut Raden Wijaya Sangat Heran Dengan Kejadian Tersebut Karena Sebelumnya Tak Pernah Menyaksikan Keanehan Tersebut Setelah Nasi Dimakan Bersama Lalu Istirahat Sebentar Kemudian Raden Wijaya Melanjutkan Perjalanannya Serta Menitipkan Gajah Pagon Yang Sedang Terluka Parah Di Petisnya Oleh Macan Kuping Lalu Kejah Pakon Diberi Tempat Di Tengah Ladang Ilalang Yang Dibuatkan Dangau Agar Tidak Diketahui Oleh Prajuridaha Setiap Hari Dirawat Serta Diantarkan Makanan Pada Malam Harinya Raden Wijaya Bersama Rombongannya Berangkat Menuju Desa Datar Dari Sana Mereka Mencari Perahu Untuk Melanjutkan Perjalanannya Pada Masa Kejayaan Singasari Dalam Pemerintahan Prabu Kertanegara Hingga Meluas Hampir Menguasai Seluruh Kepuluhan Nusantara Dan Hal Itu Terdengar Di Telinga Raja Mongol Keturunan Tartar Di Daratan Cina Yang Dipimpin Oleh Kaisar Kupilekan Sehingga Menerbitkan Selera Bagi Maharaja Daratan Cina Tersebut Untuk Mengirimkan Pasukannya Ke pusat Kerajaan Singasari Dikirimkanlah Sebuah Armada Besar Yang Dipimpin Oleh Jendral Minggie Membawa Surat Dari Kaisar Kupilekan Yang Meminta Agar Raja Kertanegara Yang Mengakui Kebesaran Maharaja Kaisar Kupilekan Dengan Memberikan Upeti Berupa 60.000 Tail Emas Pertahun Tentunya Raja Kertanegara Sebagai Raja Penguasa Besar Yang Menguasai Sebagian Besar Kepuluhan Nusantara Merasa Tersinggung Dengan Adanya Surat Dari Kaisar Kupilekan Tersebut Dan Merupakan Sebagai Pelecehan Dengan Rasa Amarah Prabu Kertanegara Mengurus Kerisnya Kemudian Memotong Kuping Dari Jendral Minggie Dan Disuruh Pulang Agar Memberitahukan Kepada Rajanya Perbuatan Prabu Kertanegara Sesungguhnya Telah Melanggar Etika Dengan Menganiaya Seorang Duta Atau Utusan Dan Merupakan Suatu Tanda Sebagai Tantangan Perang Kepada Pengutus Yakni Kaisar Kupilekan Setibanya Jendral Minggie Di Daratan Cina Langsung Melaporkan Kejadiannya Kepada Kaisar Kupilekan Betapa Marahnya Sang Kaisar Yang Memang Jego Berperang Tersebut Tapi Tidak Mengirimkan Pasukan Saat Itu Juga Karena Situasi Tidak Memungkinkan Sebab Sebelum Pemberangkatan Armadanya Ke Pulau Jawa Harus Menunggu Datangnya Musim Angin Yang Menuju Ke Arah Selatan Atau Yang Bisa Memungkinkan Mudahnya Perjalanan Pelayaran Yang Akan Ditempuh Nanti Disamping Itu Juga Kupilekan Membutuhkan Waktu Yang Tidak Sedikit Untuk Mengumpulkan Segala Sesuatunya Antara Lain Kualitas Serta Kuantitas Pasukan Serta Perbekalan Yang Cukup Selama Diperkirakan Dalam Adanya Mohibah Tersebut Serta Kesiapan Kapal-kapal Perangnya Yang Khusus Disediakan Untuk Sarana Penyerangan Keluar Daratan Cina Dan Pada Awal Tahun 1292 Berangkatlah Pasukan Ekspedisi Tiongkok Yang Berjumlah Sangat Besar Dan Dipimpin Oleh Tiga Jenderal Besar Yakni Jenderal Cepi Sebagai Pemimpin Utama Dan Jenderal Jiko Meisu Serta Jenderal Kausing Sebagai Pembantu Utamanya Dengan Kelengahan Dari Raja Jayakad Uang Dikediri Maka Arya Wira Raja Tidak Menyianyakan Kesempatan Yang Baik Untuk Segera Menyusun Strategi Dengan Mengumpulkan Para Pasukan Dari Sumeneb Yang Sebelumnya Sudah Dipersiapkan Kesiapan Arya Wira Raja Raja Rupanya Telah Diperhitungkan Dengan Baik Yakni Sekalipun Sekuat Apapun Tentara Dari Majapahit Dan Sumeneb Tidak Mungkin Untuk Menyerang Ke pusat Pemerintahan Jayakad Uang Tapi Rupanya Arya Wira Raja Telah Melihat Bahwa Di Laut Jawa Telah Datang Armada Pasukan Perang Dari Daratan Cina Yang Berniat Akan Menghancurkan Kerajaan Singasari Hal Ini Rupanya Akan Dimanfaatkan Oleh Arya Wira Raja Raden Wijaya Seakan Tidak Percaya Kepada Gagasan Arya Wira Raja Bila Mana Tidak Dijelaskan Bahwa Nantinya Akan Memperalat Pasukan Perang Cina Dengan Siasat Yang Telah Disusun Maka Dipersiapkannya Pasukan Kecil Dipimpin Oleh Arya Bangah Untuk Menyambut Kedatangan Armada Besar Dari Daratan Cina Di Pantai Tuban Disana Arya Bangah Mengebarkan Bendera Warna Putih Yang Menandakan Sebagai Tanda Persahabatan Dengan Adanya Tanda Persahabatan Tersebut Maka Laskar Cina Dengan Lalu Samerapatkan Kapalnya Tanpa Harus Mengirimkan Telik Sandi Terlebih Dahulu Setelah Keduanya Bertemu Dan Bertukar Pengalaman Terutama Arya Bangah Banyak Bercerita Tentang Situasi Di Pulau Jawa Kemudian Berangkatlah Jenderal Kausing Bersama Beberapa Pasukannya Mengiring Pasukan Arya Bangah Menuju Majapahit Sesampainya Di Pedukuhan Majapahit Jenderal Kausing Disambut Raden Wijaya Dan Arya Wiraraja Dengan Gaya Persahabatan Kemudian Arya Wiraraja Menjelaskan Secara Panjang Lebar Bahwa Raja Kertanegara Telah Meninggal Dunia Yang Diserang Oleh Jaya Katuang Dengan Demikian Yang Bertanggung Jawab Atas Diri Kesalahan Prabu Kertanegara Tentang Perlakuan Memotong Telinga Utusan Kaisar Kubelekan Dahulu Adalah Jayakat Wang Yang Saat Ini Pusat Pemerintah Hanya Dipindah Ke Kediri Sedangkan Sedangkan Jendral Kausing Yang Tidak Tahu Persis Pada Situasi Di Pulau Jawa Sangat Mempercayainya Apalagi Setelah Melihat Situasi Tentang Kelagat Raden Wijaya Yang Terkesan Bersahabat Apalagi Raden Wijaya Menyatakan Bersedia Membantu Bersama Pasukannya Semaksimal Mungkin Demi Suksesnya Misi Dari Utusan Kaisar Jena Selanjutnya Kembalilah Jendral Kausing Ketuban Untuk Menemui Jendral Cepi Sebagai Panglima Perang Utama Serta Menuturkan Bahwa Raja Kertan Negara Sudah Meninggal Dunia Yang Dibunuh Oleh Jayakat Wang Sedangkan Jayakat Wang Memang Banyak Musuh Di Pulau Jawa Dan Dialah Orang Yang Bertanggung Jawab Atas Berilaku Raja Kertan Karakala Itu Serta Diberitahukan Bahwa Ada Raja Bawahan Yang Siap Membantu Pasukan Cina Untuk Menggempur Kediri Serta Membunuh Raja Jayakat Wang Sebagai Penanggung Jawab Atas Perbuatan Prabu Kertan Negara Yang Telah Menghina Utusan Kaisar Kupilekan Penawaran Raden Wijaya Tersebut Tidak Disiasiakan Oleh Jendral Cepi Karena Selain Bisa Membantu Menyerang Kediri Dan Tau Persis Pada Medan Yang Akan Ditempuh Juga Nanti Bisa Sebagai Pengganti Raja Pulau Jawa Yang Harus Tunduk Pada Kebesaran Kaisar 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 Kupilekan Sebagai Maharaja Diraja Di Belahan Bumi Cina Dengan Membayar Upeti Setiap Tahun Sebagai Tanda Tunduk Tersebut Hal Mana Bertolak Belakang Dengan Siasat Arya Wiraraja Yang Mana Keberadaan Armada Perang Cina Hanya Sepatah Sarana Untuk Bisa Menaklukan Jayakat Wang Dan Kemudian Meneruskan Tahta Warisan Dari Luhurnya Dengan Cara Merebut Kembali Kekuasaan Mertuanya Yang Kini Telah Direbut Oleh Jayakat Wang Dan Selanjutnya Dirinya Yang Akan Menduki Tahta Kerajaan Pulau Jawa Setelah Mengadakan Pertemuan Antara Raden Wijaya Dan Arya Wiraraja Dengan Ketiga Jenderal Cina Maka Jenderal Cepi Mengajukan Sarat Yakni Bila Mana Nanti Telah Selesai Peperangan Maka Semua Harta Rampasan Perang Akan Dibawa Ke Negeri Cina Serta Meminta Pengakuan Bahwa Raden Wijaya Harus Tunduk Di Bawah Kekaisaran Kupilekan Dengan Menulis Sebuah Biagam Atau Dokumen Sesah Rasanya Dada Raden Wijaya Atas Adanya Sarat Yang Diajukan Tersebut Gelagat Raden Wijaya Dibahami Oleh Arya Wiraraja Lalu Diberi Isarat Agar Disetujui Saja Nanti Raden Wijaya Bisa Berputar Haluan Untuk Menghancurkan Palat Tentara Cina Raden Wijaya Mengerti Pada Strategi Arya Wiraraja Yang Hanya Merupakan Siasat Belaka Untuk Meyakinkan Pada Ketiga Jenderal Cina Tersebut Maka Raden Wijaya Bersedia Membuat Dokumen Sesuai Dengan Permintaan Ketiga Jenderal Dari Cina Tersebut Setelah Selesai Mengadakan Perjanjian Kesepakatan Maka Berangkatlah Mereka Menuju Pusat Kota Kediri Yang Dibagi Atas Tiga Kelombang Kelombang Pertama Dipimpin Oleh Jenderal Kausing Yang Didampingi Oleh Ranggalawedan Lembusora Kelombang Kedua Dipimpin Oleh Jenderal Jiko Mesu Yang Didampingi Oleh Kebu Anabrang Dan Ranambi Sedangkan Kelombang Terakhir Menyatu Dengan Pasukan Dari Sumenet Yang Dipimpin Oleh Jenderal Jabi Didampingi Oleh Raden Wijaya Dan Arya Wiraraja Setelah Sampai Dikediri Maka Terjadilah Pertempuran Yang Sangat Hebat Sedangkan Jaya Katuang Sendiri Tidak Menyadari Akan Datangnya Musuh Sehingga Persiapannya Sangat Kurang Dan Atas Adanya Hal Tersebut Maka Pasukan Jaya Katuang Hanya Bisa Bertahan Di Dalam Benteng Keraton Kediri Lalu Mengirimkan Utusan Agar Tetap Bisa Menempati Benteng Untuk Sementara Kepada Pihak Raden Wijaya Perminta Tersebut Dikabulkan Tapi Di Luar Benteng Tetap Dijaga Ketat Oleh Pasukan Cina Dan Semenep Sebagian Besar Dari Pasukan Cina Dan Semenep Kembali Kemajabahit Setelah Berselang Beberapa Lama Maka Raden Wijaya Pamit Pada Jendral Japi Untuk Pergi Kediri Akan Membunuh Atau Menghancurkan Sisa Pasukan Jaya Kat Uang Di Kediri Disamping Itu Juga Akan Mengambil Harta Rampasan Perang Yang Akan Dibawa Ke Negeri Cina Oleh Jendral Cepi Disetujui Dan Diberi Bantuan Pasukan Secukupnya Dengan Tujuan Sambil Memata Matai Gelagat Raden Wijaya Karena Khawatir Harta Rampasan Perang Dari Kediri Disembunyikan Oleh Raden Wijaya Maka Berangkat Pasukan Yang Dipimpin Oleh Raden Wijaya Untuk Menggempur Sisa Pasukan Jayakat Uang Dikediri Disana Mereka Bergabung Dengan Pasukan Penjaga Dan Hancurlah Kerajaan Kediri Dengan Kematian Arya Arda Raja Jayakat Uang Sendiri Bersama Dua Putranya Yang Lain Yaitu Silapati Dan Silatan Puha Lari Ke Kunung Dan Dikejar Oleh Raden Wijaya Kemudian Dibunuhnya Tentang Kematian Jayakat Uang Tersebut Rupanya Banyak Dipertentangkan Dalam Sejarah Ada Yang Mengatakan Jayakat Uang Meninggal Dunia Dibunuh Oleh Raden Wijaya Dehutan Kala Melarikan Diri Ke Gunung Dan Ada Lagi Yang Menuliskan Bahwa Jayakat Uang Moksa Atau Musnah Seperti Salah Satunya Yang Ditulis Oleh Deskrik Indonesian Sociological Studies Wivan Hold The Hike 1957 Halaman 11 246 257 Tertera Sebagai Berikut Demikian Pula Raja Raja Jawa Menggunakan Gejah Sebagai Kendaraannya Seperti Jayakat Uang Raja Kediri Bukan Mati Dalam Pertempuran Tetapi Ia Hilang Dari Tempat Duduk Di Atas Gejah Karena Rekayasa Paranormal Yang Ikut Berperang Melawan Raden Wijaya Maka Selanjutnya Dibawalah Harta Kekayaan Istana Kediri Untuk Dijadikan Harta Rampasan Perang Dan Nanti Akan Diangkut Ke Negeri Cina Dalam Perjalanan Pulang Kemajapahit Raden Wijaya Menghancurkan Pasukan Cina Dan Sumeneb Beristirahat Di Hutan Dalam Peristirahatan Itu Pasukan Cina Ada Di Tengah Tengah Pasukan Sumeneb Setelah Setelah Para Pasukan Cina Tertidur Karena Kelelahan Maka Pasukan Sumeneb Melakukan Pembantean Pada Pasukan Cina Kemudian Raden Wijaya Dan Tentaranya Berangkat Menuju Majapahit Disana Harta Rampasan Diberikan Kepada Jendral Cepi Serta Memberitahukan Bahwa Pasukan Cina Masih Berada Diketiri Untuk Menjaga Situasi Serta Keamanan Rupanya Tidak Ikutnya Tentara Cina Kemajapahit Menimbulkan Kecurigaan Ketika Jendral Cina Tersebut Maka Mereka Mengadakan Perundingan Tertutup Hasil Dari Pertemuanya Jendral Kau Sing Mengusulkan Agar Segera Pulang Ke Negrinya Karena Telah Mendapatkan Harta Rampasan Perang Dan Surat Dokumen Tentang Pengakuan Raden Wijaya Atas Kedaulatan Negeri Cina Tetapi Jendral Jiko Messi Ingin Tetap Bertahan Untuk Menunggu Para Pasukan Yang Ada Diketiri Dan Bila Mana Sekian Waktu Tidak Datang Akan Menghancurkan Pasukan Raden Wijaya Sebagai Bertanggung Jawabannya Dik Dikala Dikala Para Jendral Mengadakan Rapat Arya Wiraraja Memerintahkan Lembusora Untuk Membakar Kapal-kapal Pasukan Cina Yang Ada Di Tuban Sedangkan Sebagian Besar Pasukan Sumenep Menghantam Para Pasukan Cina Yang Sedang Lengah Sehingga Kotar Kacir Dan Lari Bersama Ketika Jendral Menuju Tuban Tanpa Sempat Membawa Harta Rampasan Perang Sesampainya Di Tuban Mereka Langsung Naik Ke Kapal Yang Masih Tersisa Terus Berlayar Menuju Ke Negeri Cina Dengan Membawa Kekalahan Yang Fatal Sesampainya Di Negeri Cina Kaisar Kubilekan Sangat Marah Dengan Memecat Ketika Jendral Tersebut Karena Dianggap Gagal Melaksanakan Tugasnya Hal Itu Memang Menjadi Suatu Ironi Dalam Sejarah Cina Yang Gagal Dalam Mengirimkan Pasukan Ekspedisinya Untuk Menghukum Raja Tanah Jawa Dengan Hancurnya Jayakat Uang Dan Tentara Cina Maka Raden Wijaya Saat Itu Juga Menirikan Kerajaan Baru Sebagai Kelanjutan Dari Dinasti Ken Arok Dengan Nama Wilwa Tiktah Atau Yang Dikenal Majapahit Dengan Didukung Sepenuhnya Oleh Strategi Perang Arya Widaraja Dengan Tenaga Pasukan Dari Sumeneb Dan Kemudian Raden Wijaya Berkelar Prabu Sang Ramawijaya Kerta Raja Sajayawar Danah Selanjutnya Untuk Menjaga Keutuhan Pemerintah Hanya Agar Tidak Timbul Persoalan Dikelap Kemudian Hari Maka Semua Putri Prabu Kerta Negara Dijadikan Permaisuri Sang Ramawijaya Rajagung Pinatara Disandingkan Oleh Binih Ajikina Patanira Kartikapapat Yang Bersinar Cemerlang Wangi Semerbak Dari Keempat Putri Prabu Kertanegara Raja Terakhir Singasari Yang Kesemuanya Dijadikan Permaisuri Oleh Raden Wijaya Yakni Satu Gayatri Ragapadmi Dua Tribuana Tiga Nahendraduhita Empat Pratnya Paramita Dan Dalam Perkawinannya Dari Gayatri Ragapadmi Mendapat Seorang Putri Yang Bernama Sriwijaya Dewi Sedangkan Dari Tribuana Mendapat Seorang Putri Juga Bernama Kencana Wumu Tribuana Tungga Dewi Sedangkan Dari Karwaselir Yang Bernama Darabeta Dari Pamalayu Mempunyai Seorang Putra Bernama Kalagemet Kemudian Darabeta Diganti Nama Menjadi Indraswari Demikianlah Jasa-jasa Dari Sang Arya Wiraraja Selaku Adipati Dari Sumeneb Dalam Memperjuangkan Berdirinya Kerajaan Majapahit Dengan Strategi Politiknya Yang Cukup Handal Arya Wiraraja Mampu Mengatur Peperangan Yang Cukup Rumit Dan Mengandung Resiko Yang Sangat Besar Setelah Sang Adipati Arya Wiraraja Berhasil Membantu Raden Widjaya Dalam Rebut Kekuasaan Jaya Katuang Yang Sebelumnya Direbut Oleh Prabu Kartanegara Mertua Raden Widjaya Maka 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 Arya Wiraraja Diangkat Menjadi Adipati Di Lumajang Yang Menguasai Jawa Timur Bagian Timur Pengangkatan Jabatan Dengan Hancurnya Jayakat Uang Dan Tentara Jina Maka Raden Widjaya Telah Menjadi Raja Dengan Demikian Maka Semua Para Pengikut Setianya Diberi Jabatan Sesuai Dengan Kemampuannya Dalam Biagam Atau Prasastikudadu Yang Bertarik 1216 Tahun Saka Atau Tahun 1294 Masehi Atas Berhasilnya Perjuangan Raden Widjaya Maka Semua Pengikut Setianya Diberi Ketutukan Disebut Dengan Nama-nama Sebagai Berikut Satu Rakyat Menteri Arya Adhikara Wiraraja Diberi Hak Kekuasaan Di Wilayah Timur Jawa Timur Meliputi Besuki Lumajang Dan Panarukan Terus Ketimur Hingga Pelambangan Yang Ibu Kutanya Di Lumajang Dua Rakyat Ihinodyah Pamasih Tiga Rakyat Ihalodyah Singlar Empat Rakyat Menteri Sirikan Diyah Palisir Lima Darmadyak Sakasai Wandang Acarya Agraja Enam Darmadyak Sakasukatan Dang Acarya Ginantaka Tujuh Pamegat Tirwan Mapanji Paragata Delapan Pamegat Ring Pamotan Dang Acarya Anggara Ksa Sembilan Pamegat Ring Jambi Dang Acarya Rudra Nama 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 yang disebut Dalam Biagam Pananggungan Bertarik 1208 Belasaka Atau 1296 Masehi Sebagai berikut Satu Rakyat Mabatih Mangku Bumi Majapahit Arya Nabi Dua Rakyat Mabatih Daha Arya Lembusora Tiga Adipatih Manca Negara Ring Tugan Arya Ranggalawe Yang diberi kekuasaan Wilayah Besisir Utara Pulau Jawa Empat Rakyat Demu Empu Renteng Lima Rakyat Demu Daha Empu Rahat Enam Rakyat Kanuruhan Empu Lam Tujuh Rakyat Rangga Empu Sasi Delapan Rakyat Rangga Daha Empu Dipah Sembilan Rakyat Tumenggung Empu Wahana Sepuluh Rakyat Tumenggung Daha Empu Pamor Sebelasang Nayapati Empu Lungga Dua belasang Pranaraja Empu Sina Tiga belasang Satyakuna Empu Banga Yang didadikan Adipati Di Sumeneb Dengan Menggantikan Gelar Arya Wira Raja Dari Keturunan Inilah Maka Lahilah Pemimpin Pemimpin Sumeneb Hingga Saat Ini Empat Belas Kepu Anabrang Diangkat Menjadi Tumenggung Setelah Menjadi Raja Majapahit Raden Widjaya Segera Memanggil Arya Wira Raja Mengangkatnya Sebagai Salah Satu Menteri Pasang Kuhan Selain Mencatat Tiga Maha Menteri Katerini Dan Para Pemuka Agama Biagam Gudadu 1294 Masehi Mencatat Tiga Menteri Pasang Kuhan Yaitu Rakyat Menteri Pranaraja Empusina Rakyat Menteri Dipantara Arya Adhikara Dan Rakyat Menteri Maka Pramuka Arya Wira Raja Dengan Demikian Sejak 1294 Masehi Arya Wira Raja Berhenti Sebagai Adipati Sumeneb Kedung Ranggalawi Dan Kedung Panjili Jayakrama Menyebut Arya Wira Raja Ayah Ranggalawi Ini Berbeda Dengan Berita Para Raton Yang Menyebutnya Sebagai Ayah Nambi Kidung Harsawijaya Senada Para Raton Karena Menyebut Putra Wira Raja Yang Dikirim Kepada Raden Wijaya Untuk Membantu Membuka Alastari Bernama Nambi Dalam Buku Negara Kertagama Dan Tafsir Sejarahnya Selamat Muliana Heran Mengapa Ranggalawi Tidak Termuat Dalam Prasasti Gudadu Sementara Arya Wira Raja Termuat Mengingat Kedudukannya Sangat Tinggi Akibat Jasa-jasanya Ranggalawi Pasti Mendapat Bangka Tinggi Dalam Pemerintahan Majapahit Demikian Keyakinan Selamat Muliana Menurut Kidung Panji Wijaya Paragrama Nama Ranggalawi Hadiah Nararia Sang Rama Wijaya Kepada Putra Arya Wiraraja Ketika Diutus Ayahnya Membantu Raden Wijaya Membuka Alastari Jadi Ranggalawi Bukan Nama Sebenarnya Selamat Muliana Meyakini Rakyat Menteri Arya Adikara Padabi Agam Kudadu Sama Dengan Ranggalawi Nama Resmi Ranggalawi Adalah Arya Adikara Nunggak Semi Dengan Ayahnya Selamat Muliana Juga Bilang Nama Ranggalawi Sebagai Arya Adikara Termuat Dalam Prasas Tikudadu Jika Ranggalawi Tercantum Dalam Prasas Tikudadu Sewajibnya Nabi Dan Terutama Sora Juga Dicantumkan Sora Paman Ranggalawi Jasanya Bahkan Lebih Tinggi Ketimbang Ranggalawi Jika Ranggalawi Menjadi Menteri Nabi Dan Sora Juga Harus Jadi Menteri Namanya Harus Dicantumkan Dalam Prasas Tibar Ranggalawi Kenyataannya Tidak Sama Sekali Ranggalawi Juga Masih Muda Belum Layak Dimajukan Sebagai Menteri Pasang Wuhan Paling Banter Sebagai Menteri Ring Bagir Akiran Bersama Nabi Dan Sora Sementara Tiga Menteri Pasang Kuhan Dalam Biagam Kudadu Adalah Tokoh Tokoh Unggulan Tokoh Sepuh Yang Sangat Dihormati Raden Wijaya Arya Adikara Dalam Biagam Kudadu Adalah Ayah Ranggalawi Atau Kakak Kandung Sora Kesimpulan Ini Didukung Berita Para Raton Yang Menyebut Arya Adikara Bersama Ranggalawi Sora Dan Tiga Putra Wiraraja Yaitu Nambi Wiro Dan Poteng Sebagai Kesatria Singasari Yang Berjuang Bersama Raden Wijaya Ranggalawi Belum Tercantum Dalam Prasas Tikudadu Demikian Pula Nambi Dan Sora Itu Karena Raden Wijaya Belum Membentuk Dewan Menteri Pakiran Negara Masih Darurat Sementara Memilih Mahapati Bukan Berkaras Beleh Tidak Asal Tunjuk Harus Berdasarkan Pertimbangan Matang Bijaksana Sang Raja Masih Sulit Menentukan Siapa Yang Bakal Menuduki Kursi Mahapati Apakah Sora Atau Nambi Atau Anabrang Sementara Sementara Waktu Raden Raden Wijaya Hanya Mengangkat Tiga Menteri Pasang Wuhan Tiga Tokoh Senior Yang Sangat Berpengaruh Dan Segera Dicantumkan Dalam Prasasti Pertamanya Arya Arya Viraraja Ayah Nambi Sementara Arya Adikara Ayah Ranggalawe Sora Merupakan Adik Kandung Adikara Diperkirakan Tahun 1295 Masehi Viraraja Berusia 60 Tahun Adikara 50 Tahun Sora 45 Tahun Ranggalawe 25 Tahun Nambi 40 Tahun Anabrang 45 Tahun Dari Semua Pengikut Raden Wijaya Viraraja Yang Tertua Maka Pantas Jika Menjabat Rakyat Menteri Maka Pramuka Atau Pemimpin Para Menteri Selain Usia Kedudukan Viraraja Dalam Susunan Awal Pemerintahan Majapahit Karena Kontra Politik Dengan Raden Wijaya Salah Satu Kontra Politik Yang Harus Segera Dibayar Raden Wijaya Yaitu Memutuskan Siapa Yang Menjadi Mahapati Majapahit Ini Sesungguhnya Tersulit Bagi Raden Wijaya Ketika Harus Memilih Apakah Mahapati Majapahit Dari Keluarga Viraraja Atau Adhikara Bagaimanapun Keluarga Adhikara Berperan Besar Mendampingi Perjuangan Raden Wijaya Adhikara Sora 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 Ranggal Ranggal Lawi Adalah Kesatria Terkemuka Yang Gagak Berani Terjun Langsung Di Lapangan Sementara Dari Keluarga Viraraja Hanya Diwakili Nambi Itu Saja Peranya Kalah Menonjol Ketimbang Ranggal Lawi Apalagi Sora Para Raton Mengisahkan Betapa Sora Banyak Memberi Masukan Dan Strategi Kepada Raden Wijaya Dan Semuanya Dipatuhi Ini Beda Dengan Nambi Yang Peranya Hanya Ditampilkan Sekilas Jika Melihat Usia Dan Dharma Bekti Pada Raden Wijaya Yang Pantas Menjadi Mahapati Adalah Sora Tetapi Jika Melihat Kontrak Politik Raden Wijaya Tenderung Memperhatikan Keluarga Wiraraja Sekali Lagi Besar Kemungkinan Ketika Di Sumeneb Raden Wijaya Dan Wiraraja Mengadakan Perjanjian Siapa Yang Menjadi Mahapati Jika Kelak Raden Wijaya Berhasil Naik Tahta Mengusur Jayakatwang Sangat Mungkin Wiraraja Mau Membantu Raden Wijaya Karena Sudah Mendapat Jaminan Bahwa Nanti Putranya Yang Bakal Diangkat Sebagai Mahapati Wiraraja Sudah Cukup Tua Usianya Hampir 60 Tahun Di Usia Seperti Itu Ambisi Terbesarnya Adalah Mengangkat Derajat Putranya Jadi Selain Meminta Bagian Separuh Tanah Jawa Wiraraja Juga Minta Supaya Nambi Kelak Dijadikan Mahapati Orang Nomor Dua Setelah Raja Ini Kontrak Politik Yang Harus Disepakati Raden Wijaya Demi Memuluskan Jalan Merebut Tahta Dari Jayakat Uang Janji Itu Memang Disepakati Raden Wijaya Dan Semuanya Juga Dipenuhi Pada Tahun 1295 Masehi Nambi Putra Sulung Wiraraja Menjadi Mahapati Pertama Majapahit Sora Adik Kandung Adik Adik Kandung Adik 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 Sejarah Tidak Mencatat Seluruh Perjanjian Antara Raden Wijaya Dan Wiraraja Padahal Jika Membaca Pergolakan Pada Tahun 1295 Masehi Sangat Mungkin Naiknya Nambi Sebagai Mahapati Sudah Direncanakan Ketika Disum Menap Disini Sesungguhnya Dapat Terbaca Mengapa Wiraraja Yang Sebelumnya Mendukung Jayakat Uang Berganti Haluan Ini Karena Kepentingan Politik Yang Lebih Besar Wiraraja Dapat Dikatakan Memiliki Ambisi Menjadi Raja Atau Penguasa Tanah Jawa Akan Tetapi Menyadari Dirinya Tidak Berdarah Raja Karena Itu Langkah Yang Ditempuh Menempatkan Putranya Sebagai Mahapati Ia Sendiri Meminta Separuh Tanah Jawa Yang Bakal Menjadi Daerah Berdaulat Di Bawah Kekuasaannya Terpilihnya Nambi Sebagai Mahapati Majapahi Telah Sangat Memukul Ranggalawi Di Antara Pengikut Termuka Raden Wijaya Ranggalawi Adalah Yang Termudah Karenanya Wajar Jika Memiliki Semangat Dan Keberanian Lebih Menggelora Ranggalawi Berani Terang-terangan Menyatakan Perbedaan Sikapnya Di Depan Raden Wijaya Raja Pertama Majapahit Raden Wijaya Dianggap Lebih Memperhatikan Peran Viraraja Ketimbang Perjuangan Keluarga Adikara Padahal Yang Banyak Berperan Secara Langsung Adalah Keluarga Adikara Persoalan Ini Tentu Mudah Diterka Kelanjutannya Hubungan Antara Ranggalawi Dengan Raden Wijaya Merenggang Memanas Meski Sudah Menjadi Raja Yang Sanggup Berbuat Apa Saja Raden Wijaya Jelas Berpikir Ulang Jika Langsung Menghukum Ranggalawi Jika Itu Dilakukan Maka Bakal Menciptakan Kekoncangan Di Majapahit Para Raton Mengisaratkan Keadaan Memanas Itu Dimanfaatkan Toko Bernama Mahapati Sebagaimana Termuat Dalam Para Raton Pada Tahun 1295 Masehi Terjadi Pergolakan Besar Di Majapahit Yang Berujung Kukurnya Ranggalawi Para Raton Menulis Ranggalawi Hendak Dinobatkan Sebagai Patih Tapi Batal Itulah Sebab Dituban Merencanakan Gerakan Perlawanan Ranggalawi Mengumpulkan Balabantuan Sudah Terkumpul Orang-orang Tuban Di Sepenjuru Pegunungan Utara Mereka Semua Mendukung Ranggalawi Nama-nama Yang Mendukung Itu Antara Lain Panji Marajaya Rajaya Rawan H Ra Ari Yasidi Ra Lintang Ra Tosan Ra Galatik Ra Tati Mereka Adalah Para Pendukung Perlawanan Ranggalawi Dikira Pergi Dari Majapahit Hendak Merebut Kedudukan Mahapati Menyebar Berita Bohong Membikin Ranggalawi Balik Membalas Dengan Perkataan Jangan Banyak Bicara Dalam Kitab Partaraja Terdapat Tempat Bagi Para Penakut Sampai Kemudian Terdengar Kemajapahit Bahwa Ranggalawi Mengadakan Perlawanan Yang Menyampaikan Kabar Itu Adalah Mahapati Maka Raja Marah Semua Yang Mendukung Perlawanan Ranggalawi Kukur Hanya Rake Latih Yang Masih Hidup Karena Disuruh Berbalik Hati Oleh Mahapati Setelah Ranggalawi Kukur Raden Wijaya Mengumumkan Susunan Pemerintahan Baru Dalam Biagam Penanggungan 1296 Masehi Dalam Biagam Kedua Yang Dikeluarkan Raden Wijaya Ini Lengkap Mencatat Nama Para Menteri Keraton Dan Daerah Di Antaranya Rakyan Patih Empu Tambi Atau Nambi Rakyan Patih Daha Empu Sora Rakyat 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 Temung Empu Renteng Rakyat Temung Daha Empu Rakat Rakyat Kanuruhan Empu Lam Rakyat Rangga Empu Sasi Rakyat Rangga Daha Empu Dipa Rakyat Temengkung Empu Wahana Rakyat Temengkung Daha Empu Pamor Kemudian Tiga Menteri Pasang Guhan Sang Nayapati Empu Lungga Sang Pranaraja Empu Sina Dan Sang Satyaguna Empu Bango Pada Prasasti Penangkungan 1296 Masehi Nama Arya Adhikara Dan Arya Wira Raja Hilang Pranaraja Masih Muncul Lengkap Dengan Nama Aslinya Empu Sina Kedudukan Arya Adhikara Dan Arya Wira Raja Sebagai Menteri Pasang Guhan Dikantikan Sang Nayapati Empu Lungga Dan Sang Satyaguna Empu Bango Itu Terjadi Karena Setelah Ranggalawi Kukur Raden Wijaya Menempatkan Arya Adhikara Sebagai Adhik Patituban Mengganti Kedudukan Ranggalawi Pada Waktu Itu Ranggalawi Sudah Memiliki Seorang Anak Lelaki Tetapi Masih Sangat Kecil Kelak Bernama Arya Teja Yang Naik Menggantikan Kedudukan Arya Adhikara Arya Wira Raja Juga Meninggalkan Keraton Menuju Lumajang Setelah Ranggalawi Kekukur Kekukur Lampi Diangkat Sebagai Mahapati Majapahit Arya Wira Raja Melaki Janji Kepada Raden Wijaya Untuk Memberikan Separuh Wilayah Majapahit Sebagaimana Yang Pernah Diucapkan Ketika Datang Kesumenep Sebagai Raja Agung Raden Wijaya Harus Menepati Janji Yang Pernah Diucapkan Maka Raden Wijaya Memberikan Daerah Lembah Lumajang Sebelah Selatan Dan Utara Ditambah Daerah Seluas Tiga Juru Di Timurnya Sebagai Milik Arya Wira Raja Jadi Batasnya Gunung Promo Dan Semeru Mulai Propolinggo Lumajang Ketimur Sampai Banyuwangi Menjadi Milik Arya Wira Raja Dapat Dikatakan Pada Tahun 1296 Masehi Raden Wijaya Berkuasa Di Wilayah Bekas Kerajaan Panjalu Sementara Arya Wiraraja Berkuasa Di Wilayah Bekas Kekuasaan Jenggala Arya Wiraraja Dapat Disebut Sebagai Raja Jenggala Atau Kedaton Timur Sementara Raden Wijaya Adalah Raja Panjalu Atau Kedaton Barat Meski Raden Wijaya Tidak Mewajibkan Arya Wiraraja Datang Menghadap Kemajapahit Sangat Mungkin Pada Masa Awal Arya Wiraraja Masih Suka Menghadap Kemajapahit Ketika Itu Lumajang Tidak Benar-benar Berdiri Sebagai Wilayah Merdeka Yang Lepas Dari Pemerintahan Majapahit Menurut Para Raton Wiraraja Tidak Kembali Kemajapahit Tidak Mau Menghamba Kepada Raden Wijaya Berselang Tiga Tahun Dari Peristiwa Ranggalawi Terjadilah Peristiwa Sora 1298 Masehi Sora Divitnah Mahapati Dan Akhirnya Dipunuh Kebu Anabrang Pada Tahun Saka 1222 Atau 1300 Masehi Berdasarkan Berita Pararaton Kebu Anabrang Ternyata Masih Hidup Pada Tahun 1300 Masehi Kidung Panji Wijaya Kerama Dan Kidung Ranggalawi Menulis Kebu Anabrang Gukur Berbarengan Dengan Ranggalawi Dua Kidung Ini Bersumber Dari Pararaton Terkait Riwayat Kebu Anabrang Sumber Sejarah Yang Lebih Dipercaya Adalah Pararaton Dapat Dikatakan Bahwa Kebu Anabrang Bukan Tokoh Yang Melenyapkan Ranggalawi Yang Dapat Dipastikan Adi Pati Tutupan Ranggalawi Gugur Akibat Gemburan Pasukan Keraton Majapahit Yang Ditugaskan Raden Widaya Kebu Anabrang Tokoh Senior Dibawah Arya Wiraraja Dan Arya Adikara Usianya Sepantaran Mbosora Ketika Berangkat Kemalai Usianya Sekitar 25 Tahun Melihat Jasa Besar Dan Usianya Sangat Mungkin Kebu Anabrang Adalah Sang Pranaraja Mbusina Salah Satu Menteri Persangguhan Sebagaimana Termuat Dalam Prasastikudadu Dan Penanggungan Kebu Anabrang Dianggap Sebagai Pejuang Besar Singasari Yang Berhasil Memimpin Penaklukan Malayu Setelah Arya Wiraraja Meninggalkan Sumenep Pemerintahan Di Ujung Timur Madura Itu Mengalami Kemunduran Kekuasaan Diserahkan Kepada Saudaranya Arya Bangah Ibu Kota Sumenep Pindah Dari Batu Putih Ke Banasari Selanjutnya Arya Bangah Dikanti Anaknya Arya Danurwendo Ibu Kotanya Pindah Ke Desa Tanjung Danurwendo Dikanti Anaknya Arya Asparati Dikanti Pula Anaknya Panembahan Johar Sari Selanjutnya Kekuasaan Dipindahkan Kepada Anaknya Bernama Panembahan Mandaraja Yang Mempunyai Dua Anak Bernama Pangeran Bukabu Yang Kemudian Mengganti Ayahnya Ibu Kota Sumenep Pindah Ke Keratonya Pangeran Bukabu Di Kecamatan Ampunten Selanjutnya Diganti Adiknya Pangeran Baragung Hanya Kidung Harsawijaya Keliru Menyebut Ranggalawi Sebagai Patih Pertama Majapahit Berdasarkan Prasasti Sukam Reta Atau Penanggungan Bertari 1296 Masehi Patih Pertama Majapahit Adalah Nambi Bukan Ranggalawi Serat Damarwulan Dan Serat Kanda Mengenal Nama Ranggalawi Namun Tidak Mengetahui Pasti Kisah Hidupnya Dua Karya Sastra Ini Menempatkan Ranggalawi Hidup Sejaman Damarwulan Dan Menak Jingga Diceritakan Ranggalawi Sebagai Adik Pati Tuban Merangkap Panglima Angkatan Perang Majapahit Pada Masa Pemerintahan Ratu Kencana Wungu Ketika Majapahit Diserang Menak Jingga Dari Pelambangan Ranggalawi Mendapat Tugas Menghadang Awalnya Menak Jingga Tidak Mampu Membunuh Ranggalawi Karena Ia Senantiasa Terlindung Payung Pusaka Maka Yang Dilakukan Menak Jingga Lebih Dulu Membunuh Abdi Pemegang Payung Ranggalawi Bernama Wang Sabati Hingga Kemudian Menak Jingga Berhasil Melenyapkan Ranggalawi Diceritakan Pula Bahwa Ranggalawi Memiliki Dua Orang Putra Siralawe Dan Buntarlawe Masing-masing Menjadi Adik Pati Tuban Dan Bojonegoro Pararaton Menulis Arya Wiraraja Berusia 40 tahun Ketika Terjadi Penyerbuan Melayu Atau Keberangkatan Pasukan Ekspedisi Melayu Usia Adikara Dipastikan Lebih mudah Ketimbang Wiraraja Ini Terbukti Dengan Berita Pararaton Yang Menampilkan Adikara Terjun Langsung Dalam Pertempuran Bersama Para Pengikut Raden Wijaya Para Raton Tidak Menyebut Siapa Tokoh Yang Berhasil Membunuh Ranggalawe Kidung Panji Wijaya Kerama Dan Kidung Ranggalawe Mengurekan Kisah Kematian Ranggalawe Panjang Lebar Serta Menyebut Maisa Anabrang Yang Membunuh Ranggalawe Dikisahkan Pasukan Majapahit Dibim Bin Nambi Lembusora Dan Maisa Anabrang Berangkat Menumpas Ranggalawe Perang Terjadi Di Sungai Tambak Beras Mahisa Anabrang Bertarung Melawan Ranggalawe Di Dalam Sungai Yang Dimenangkan Mahisa Anabrang Lembusora Tidak Relah Melihat Kebronakannya Terbunuh Dari Arah Belakang Lembusora Ganti Membunuh Mahisa Anabrang Rekannya Sendiri Kidung Sorandaka Mengisahkan Keluarga Mahisa Anabrang Tidak Berani Menuntut Hukuman Untuk Lembusora Karena Ia Pembantu Kesayangan Raden Wijaya Baru pada Tahun 1300 Masehi Putra Maisa Anabrang Bernama Maisa Taruna Didukung Seorang Tokoh Bernama Mahapati Berhasil Menyingkirkan Lembusora Dari Dari Lingkungan Kebrajuritan Keraton Peristiwa Selanjutnya Ialah Pembunuhan Lembusora Oleh Pasukan Nambi Akibat Fitnah Mahapati Tokoh Lijik Yang Bernapsu Tinggi Merebut Kursi Mahapati Tokoh Bernama Mahapati Sangat Mungkin Halayuda Yang Pada Masa Caya Negara Menjadi Mahapati Majapahit Mengganti Empu Nambi Rahayu Rahayu Rahayu